Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salah sehat buat kita semua Kita kali ini akan membahas sedikit masalah Tentang konstipasi Ya atau mungkin yang lebih sering istilahnya yang terdengar sembelit Banyak orang tua yang membawa ke anaknya Tuhannya dasar dengan sudah tidak BAB lebih dari satu minggu Ya kemudian atau BABnya terang sekeras Nyeri pada saat BAB Atau perutnya yang terlihat makin membesar Ya konstipasi itu sendiri adalah Ketidakmampuan untuk ekoplasinya Secara normal Yang biasanya terlihat dari penurunan frekuensi Dari defekasi Kemudian tinggi yang keras Nyeri pada saat defekasi Atau terhadap masalah tinggi di sekitar perut Ya penuh penyebabnya biasanya Dikarenakan ada dua Ya ada penyebab yang Perganik Karena adanya kelainan di organ seluruh rencernah itu sendiri Atau ada penyakit yang mendasari Yang namun yang paling sering penyebabnya adalah Fungsional Ya dimana ada gangguan motilitas di seluruh rencernah Penyebabnya biasanya Dia pola makan yang salah Ya dalam arti yang kurang serat Kurang asupan minum Kemudian atau mungkin adanya Alergi terhadap Protein susu sapi Untuk bagi anak-anak Yang masih mengkonsumsi susu sapi Atau pada yang AC eksklusif Ya gimana ibunya masih mengkonsumsi Protein susu sapi Kemudian Yang harus Lebih diperhatikan adalah Warming sign Atau tanda bahaya Dimana orang tua Bila menemukan ada warming sign itu Harus segera membawa anaknya Ke fasilitas kesehatan terdekat Apa saja warisan yang harus kita tahu adalah Bila bayinya atau anak kita tidak BAB Lebih dari satu minggu Disertai mungkin adanya perut yang kencang Perut temung Ya kemudian Adanya BAB yang berdarah Atau Ditandai kalau yang sudah berlangsung agak lama Ada gangguan sumbu kembang Dimana ada terjadi penurunan berat badan Ya ada gangguan di sumbu kembangnya Jadi kalau ada salah satu hal itu Segera bawa ke fasilitas kesehatan Tapi kalau untuk penanganan awal Mungkin kita bisa mengubah pola makannya Cukupin asal-asal pankratnya Ya didapat dari buah-buahan Ya selain pisang dan apel Sayur Kemudian konsumsi air putih yang cukup Kemudian kalau untuk yang Masih mendapatkan Susu formula Takaran penyajian susunya Itu harus sesuai Ya Jadi kalau ada Masih belum ada Tanda bahaya Mungkin cukup dibetulkan itu dulu Nanti bila Masih berlanjut Nah itu mungkin kita harus Konsultasikan lebih lanjut ke dokter Oke Jadi Yang harus kita ketahui adalah Tanda bahaya tadi Kalau ada tanda bahaya Segera dibawa Namun bila belum Berlangsung lama Dan belum ada tanda bahaya Mungkin kita bisa mengubah Pola makanan dulu Kemudian pilot training Satu lagi untuk Anak yang di atas Tiga tahun Oke Saya rasa cukup untuk sekian Topik yang Kali ini Kita akan ketemu nanti Di topik-topik Kesehatannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati